5 sendok makan tepung terigu 3 sendok makan gula pasir 2 sendok makan minyak goreng 1 saset pop ice disini aku pakai rasa taro 1 butir telur dan setengah sendok teh SP cara membuatnya itu adalah siapkan wadah yang bersih lalu masukkan 1 butir telur masukkan gula pasir disemuain aja lalu kita masukkan 1 sendok teh SP kemudian kita mixer bisa pakai juga mixer yang manual tapi aku pakai mixer yang ini biar lebih simple nah sekarang kita mixer sampai si telur sama gulanya itu tercampur sampai warnanya juga berubah oke kita tunggu dulu nah kalau warnanya udah agak berubah kayak gini kita matikan dulu sebentar lalu kita masukkan tepung terigu di semua him juga ya karena sedikit jadi kita mixer lagi nah kita mixer sampai dia itu tercampur rata nah kalau si tepung terigunya itu udah tercampur rata sekarang waktunya kita masukkan 1 saset pop ice terserah kalian merasa apa disini aku pakai rasa taro lalu kita mixer kembali kita aduk-aduk sebentar aja sih supaya tercampur aja kemudian kita masukkan minyak goreng bisa juga kalian pakai margarin yang udah dicairin disini aku pakai minyak goreng aja nah kalau udah tercampur tuh udah bergumpal-gumpal seperti ini kita matiin aja ya terus kita siapkan wadah atau loyang dan kita olesi pakai minyak goreng bisa juga pakai mentega kemudian kita masukkan adonannya disemuain aja ya jadi satu wadah nah kita masukkan semuanya adonannya ke dalam wadah atau loyang oke guys kalau udah kita hentak-hentak dulu sebentar seperti ini ya biar gak menggelembung-gelembung nah udah rata ya sekarang kita kukus di dalam kukusan yang udah panas tuh udah ada asetnya berarti ini udah panas langsung aja kita masukkan si kuehnya dan kita kukus selama 30 menit oke kita tunggu dulu selama 30 menit 30 menit kemudian kita buka dulu dan kita tes pakai garpu atau pakai pisau ditusuk kalau gak nempel berarti ini udah mateng dan inilah hasilnya oke guys sekarang kita pindahin dulu ke wadah ke tempat wadah seperti ini nah inilah hasilnya guys bolu kukus pop ice simple banget kan cara membuatnya dan ini tuh kuenya lembut banget gak bantet dia itu super-super lembut enak juga pokoknya kalian harus semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga berhasil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati